ini paksoi menginya kecil-kecil mengjuni nah udah tinggi dalam dari biji ini aku bakalan pakai ini juga buat tanaman ini sayuran lainnya ini kompos yang daunan kering juga potongan sayur juga masuk sama buah ya potongnya ini pot ground selamat menikmati terima kasih guys ini ya ini kita tanam dengan cabai disini tapi yang lainnya aku belum berani nanam guys harus tanam langsung di tanah ya karena cuajanya ambroladu guys belum begitu bagus oke kita tanam ini dulu cabai cabai semoga berhasil kalau yang di dalam masih ada ya udah tanam ya nanti aku tunjukin sama kalian ya kemudian ini timun disini biasanya timun cepat sih tumbuhnya ya seperti ini oke oke kemudian ini apa ini pak choy pak choy pak choy oh ini nya kecil-kecil nah semoga berhasil ya bentar ini pak choy udah ini tadi timun timun disini jadi biar kita tahu yang mana yang mana guys ini kalau ini garden piece ini garden piece tahun lalu aku juga tanam ini dari biji tahun lalu ini 6 biji ya kita coba kita tanam lagi seperti ini doang sih kemudian taburin dengan tanah lagi semuanya ya taburin dengan tanah kemudian baru kita bakalan siram so ini sama taburin tutup kembali dengan tanah semuanya sama ya ini tadi itu buncis kalau gak salah lupa aku buncis ya ini cabenya disini nah ini aku punya plums yang dari biji ditanamnya tuh plums yang lainnya bakal menyusun kalau cuaca cerah ya cuacanya masih amburadu ini tinggal kita semprot dengan air kebanyakan airnya saya kemudian di tutup gelas guys kita lihat nanti perkembangannya ya seperti apa ini labu ya nah labu tiga aja coba biasanya labu langsung ke tanah guys ini kita coba dipot guys bakal lihat tumbuh nanti kita lanjut update-nya ya oke aku kasih lihat dulu tanaman yang lainnya ini nanti ditutup dengan kaca seperti itu ya tanamanku ini harus dipotongin dan dibersihin semua ini brokoli yang tahun lalu ini gardennya harus dibersihin dan itu ada buah guys buah burberry apa namanya lupa ini apel punya ide nih punya plastik yang aku simpan kita bakal masukin ke plastik ini semua guys aku simpilin dulu ya guys oke disini ini green piece mana tadi green piece nya yang ini 22 of mart and now april oke ini bekas bekas beli strawberry ini ini adalah si cucumber ya cucumber terus ini green piece kotor gak apa-apa tanggal 22 april hari ini kita lihat perkembangannya ya nanti ya nah aku ada bag ini ini recycle kita masukin sini aja kita masukin semakin guys ini apa ini tadi pumpkin ya 3 biji pumpkin ini ini tadi cabai ditulisin dulu biar gak lupa oke kita masukin kertas ajaib semuanya biar gak kehujanan jadi gak perlu kaca deh eh labunya yang mana tadi say labu say lupa kalau gak salah ini labu oke tuh gimana menurut kalian ini pak choi nya tidak usah di plastikin karena ini masuk ke dalam semua masuk ke dalam cuacanya agak-agak dingin gitu dan ini update update yang lainnya ini bisa langsung tutup pakai kaca aja seperti ini nih cabai keritingnya tuh dari biji juga udah tinggi tapi aku belum berani naruh di luar tomat udah tinggi banget udah siap untuk taruh di luar tapi belum berani guys nanti bulan Mei bulan Juni taruh di luar bulan Mei lah ya Mei Juni nah udah tinggi nih i still need to put it outside but the weather is not good so ini harus disiram ini paprikanya ya kayak gini harus taruh di luar tapi kalau taruh di luar langsung mati dia karena cuacanya jelek ini bungaku guys masih on the way ini apa lupa aku lupa aku apa itu nah timunnya aku lihat nih ini jahe yang harus di kemak kapanannya harus panen timun eh bukan timun say ini labu say lupa say labu ini pumpkin lagi ya nah ini pareku guys ini pareku kekuningan guys kita taruh sebelah sini guys kebanyakan sinar ya disitu kena kaca tadis pare pertama kali tanam pare apalagi nih ah itu apokadonya mah udah berapa tahun disitu ini harus disiram nih ini kukambo nih ini cabai belum ini juga harus ditanam di luar nih kentangnya oke gitu aja guys di paprika itu ada buncis ternyata aku mau siram kembang dulu see you next time guys jangan lupa like komen dan subscribe bye guys eh aku liatin bunga aku ya bunga anggrek ya ini guys bunga anggrek berseri kembali dia bunga anggreknya udah berapa tahun ini dan bunga ini selalu berbunga setiap tahun itu berkali-kali dia bunga dia layu nanti muncul lagi tangkanya padahal cuma dua dua ini dua pis ya oke gitu aja cantik lihat bunganya ya liatin rosemary aku guys tuh gede sekali dan ditanamnya dengan cara seperti ini nih nih direndam air tuh ada akarnya kita lihat akarnya dan serai tuh tapi masih belum berani tanam di luar guys tunggu nanti aja ya nah rosemary aku ada roket salad tumbuh lagi dia kalau minda banyak sekali dia dia selamat menikmati